Intro Salam Dharma Wiratama Wiratama News of Dwi kembali menyapa Anda dalam rakaman berita Minggu pertama bulan Maret 2023 bersama saya Sersan Alva Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi bersama keluarga besar Serskual melaksanakan peringatan Isro Mirats Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah 2023 Masihi bertempat di Masjid Nurul Imam Serskual Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Komandan Serskual dalam sambutannya menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa peringatan Isro Mirats Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang kita peringati tahun ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 merupakan suatu peristiwa yang terjadi 14 abad yang lalu tersebut hendaknya tidak hanya sekedar diperingati secara seremonial namun harus mempunyai memberikan manfaat dan hikmat yang tersimpan di balik semua peristiwa tersebut untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatan Isro Mirats Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada 27 Rajab tahun 11 Hijriah adalah gambaran di awalnya kemajuan teknologi sekaligus pembentukan iman dan takwa seorang hamba khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang maha pencipta untuk mempersiapkan diri dalam ibadah khususnya sholat sehingga kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kebahagiaan dan keselamatan acara Isro Mirats Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan tema sholat membentuk karakter patriot NKRI yang tangguh selanjutnya pembayar ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Adriansah S.A.G. dan sari tiwalah oleh Serda TTG Garis Miringwe Apriyani serta dilaksanakan pemberian Sakat dan Basnas TNI Angkatan Laut oleh Komandan S.S.Kual yang diberikan kepada warakauri yaitu Nyonya Suwarno, Nyonya Partono, dan Nyonya Agung Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi yang didampingi Wakil Komandan Seskoal Brigadir Jenderal TNI Marinir Dr. Hermanto meninjau dan menyaksikan pelaksanaan tes samapta perwira siswa pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-61 Tahun Ajaran 2023 bertempat di lapangan Laut Arafuru, Seskoal Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Kesamaptaan Jasmani tahap awal yang dipimpin oleh Komandan Korpsiswa Seskoal Kolonel Marinir Hervianto Nugroho meliputi baterai A hari selama 12 menit baterai B terdiri dari pull up, push up, sit up, salter run dan baterai C renang sejauh 50 meter bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan kebugaran fisik yang dimiliki para pasis di Kreg Seskoal dalam melaksanakan pendidikan di Seskoal di samping penilaian di bidang akademis serta kepribadian kesamaptaan Jasmani juga menjadi faktor penilaian bagi para perwira siswa dan hasil dari tes kesamaptaan ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan laporan serta evaluasi untuk pelaksanaan samapta tahap kedua dan tahap akhir bagi lembaga pendidikan tertinggi di TNI Angkatan Laut ini sebagai persyaratan untuk memperoleh kelulusan Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi mengajak seluruh personil Seskoal dari perwira, bintara, tamtama dan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan fun goes bersama bertempat di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Kegiatan fun goes diawali dengan pelaksanaan briefing jalur pelaksanaan oleh Ketua Panitia, Kolonel Laut Khusus Insinyur Rudy Lazuardi dilanjutkan dengan pemanasan foto bersama dan keberangkatan yang dipimpin oleh Wakil Komandan Seskoal, Brigadir Jenderal TNI Marinir Dr. Hermanto jarak tempuh pelaksanaan goes dengan rute Pantai Indah Kapuk menuju Pantai Tanjung Pasir dengan jarak 17 km para peserta goes sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan bersemangat menyelesaikan setiap etape yang dilewati dalam pelaksanaan goes kali ini Sementara itu, Komandan Seskoal ketika diwawancara menyampaikan bahwa pelaksanaan hari ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan soliditas dan imunitas personil Seskoal yang baik juga untuk mendukung proses pekerjaan di Seskoal Saya berharap agar seluruh personil Seskoal bahagia dan semangat dan semua kegiatan ini berdampak positif bagi seluruh peserta goes hari ini Ujar dan Seskoal para peserta melaksanakan kegiatan mancing bersama dan ramah-tama dengan makan ikan bersama Sebanyak 118 perwira siswa, pendidikan reguler Seskoal angkatan ke-61 tahun ajaran 2023 melaksanakan kuliah kerja ilmu pengetahuan dan teknologi bertempat di PT. Lain Industri Persero dan PT. Pindad Persero di Bandung, Jawa Barat Giatan kunjungan pertama dilaksanakan di PT. Lain Industri Persero di mana Kepala Koordinator Dosen Kakordo Seskoal Laksamana Pertama TNI Judianto yang mewakili Komandan Seskoal hadir dan diterima oleh Bapak Kanestio Marketik dan Self-Navi PT. Lain Industri Persero Dalam sambutannya Bapak Kanestio menyampaikan bahwa PT. Lain adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bisnis elektronika industri dan infrastruktur hingga ke kancah global dan standar bisnis internasional Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam berkolaborasi membangun industri pertahanan di Indonesia Selanjutnya kunjungan dilaksanakan di PT. Pindad Persero Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi datang dan diterima oleh Bapak Kemal Sudiro serta menyampaikan bahwa PT. Pindad Persero adalah anak usaha Lain Industri yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan Perusahaan ini memiliki dua pabrik yakni di Bandung produksi senjata, kendaraan khusus, dan mesin industrial dan di Turen, tempat produksi munisi, bahan peledak komersial PT. Pindad Persero sangat menyambut baik kunjungan ini dan berharap semoga kunjungan ini bermanfaat untuk pasis sebagai bekal dalam melaksanakan pendidikan di Seskoal Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut kembali melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Manajemen dan Logistik Perwira Siswa Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-61 Tahun Ajaran 2023 Sebanyak 118 perwira siswa melaksanakan kegiatan ini dengan mengunjungi empat perusahaan diantaranya PT. Saputra Mitra Sejati PT. PLN Indonesia Power PT. Krakatau Steel dan PT. Krakatau Postco dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Maret 2023 di Provinsi Banten Kemenang Seskoal Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi turut hadir bersama pasis di Krek Seskoal Angkatan ke-61 Tahun Ajaran 2023 untuk mengunjungi PT. Saputra Mitra Sejati sebagai salah satu galangan kapal yang melaksanakan pengembangan dan penelitian di bidang rencang bangun serta proses produksi pembuatan kapal perang dalam rangka pelaksanaan dukungan logistik teknik Angkatan Laut PT. PLN Indonesia Power sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik uap terbesar di Indonesia yang suplai kebutuhan listrik di Jawa, Madura, dan Bali serta mengunjungi PT. Krakatau Steel dan PT. Krakatau Postco sebagai salah satu produsen baja terbesar di Indonesia dan Seskoal menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan kuliah kerja manajemen dan logistik pasis di Krek Seskoal Angkatan ke-61 Tahun Ajaran 2023 adalah untuk mengetahui tentang pengembangan dan penelitian di bidang produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan dan industri strategis nasional agar dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan konsep dukungan operasi pada pelaksanaan tugas Demikian Wira Taman News of the Week Minggu pertama bulan Maret 2023 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wira Taman News setiap minggunya Sekian dan terima kasih Salam Dharma Wira Taman Jangan lupa like, komen, dan subscribe